Intro Masih diliputan Metropolis Malam, pemirsa lokasi diduga gudang BBM ilegal di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan pembongkaran oleh tim gabungan Polres Ogan Ilir. Tim gabungan melakukan pembongkaran terhadap kegiatan ilegal dry link atau BBM ilegal yang ada di pemulutan Ogan Ilir. Pembongkaran ini menyusul menindak lanjuti banyaknya laporan dari masyarakat yang resah akan keberadaan dan aktivitas ilegal dry link tersebut. Kepala bagian OPS Kompol Kusianto mendidampingi oleh Kanit Pitsus Polres Ogan Ilir Ibtu Ahmad Surya Atmaja mengatakan pihaknya dalam akun pembongkaran terhadap gudang diduga ilegal itu bersama aparat gabungan dari Polres Ogan Ilir, Polsek Pemulutan, dan Satuan PolPP. Gudang BBM ilegal yang dilakukan pembongkaran ini berada di wilayah Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, tak jauh dari pintu tol keramasan Palembang Indralaya. Namun laksini diduga bocor sehingga saat tim gabungan datang sudah tidak ada lagi kegiatan dan aktivitas BBM ilegal. Polisi mengimbau serta mengingatkan terhadap para perlaku usaha ilegal dry link untuk tidak lagi membuka serta dengan penuh kesadaran diharapkan membongkar secara mandiri gudang penampungan BBM ilegal. Jika tidak, maka tim gabungan akan melakukan penindakan secara hukum. Nah, untuk hari ini kita hari ini dilaksanakan 3 tempat untuk lokasi sendiri ada di wilayah Kecamatan. Pak, sudah berapa banyak yang sudah ditertibkan, Pak Rasa Ogan Ilir? Nah, untuk Polres Ogan Ilir sendiri, dalam satu minggu ini sudah kita laksanakan 5 tempat dan hari ini kita laksanakan di 3 tempat. Jadi, cuma sekurang tidak 8 tempat yang kita laksanakan di 3 tempat. Semuanya diduga gudang minyak atau setiap, Pak? Untuk saat ini yang kita laksanakan di tempat, memang ada indikasi di mana tempat yaitu tempat untuk interaksi ataupun aktivitas. Namun, pada saat kita lakukan pindukan di gudang, saat ini kita ketemu kamu sudah tidak ada aktivitas. Di bawahnya, Pak? Baik, untuk kamu dari Polres Ogan Ilir, makanya lagi di hal terjebut, kepada para pelaku pengusaha, saya tolong untuk kesintaran lebih baik, silakan untuk merobohkan gudang-gudang oleh diri, lebih baik daripada para pelaku penggiatan rupanya hukum. Amat Romawi, Pal TV